langsung aja di unboxing halo sahabat besti porca disini kali ini kita review HP tipe qrt unik yang bisa pakai 4 kartu sim ya ini adalah HP tipon T90 saya beli murah sekitar 70ribuan ini dapat stok lama edisi cuci di gudang lanjut kita cek boxnya pertama di atas ini ada logo tipon bagian bawah tengahnya ada gambar HPnya warna putih ada juga logo tangga nada karena ini HP musik tipenya T90 bisa 4 slot sim GSM lanjut cek sisi kanannya bagian kanan sini ada tipenya T90 sampingnya ada tiga variasi pilihan warna HPnya di bagian depan sini ada label tipon beserta keterangannya bagian sisi samping kiri disini ada beberapa logo fitur yang ada di HP ini untuk bagian sisi sebelahnya lagi seperti ini lanjut kita cek bagian belakang untuk bagian atas pojok kiri disini ada logo tipon dibawahnya ada gambar HPnya warna putih tipenya T90 dibawahnya ada keterangan spesifikasi HP ini beserta keterangan fitur multimedia HPnya Oke biar tidak penasaran dengan HPnya langsung aja kita unboxing buat box HPnya pertama di dalam sini kita dapat satu unit HPnya untuk unit HPnya sendiri ini dapat warna hitam ini masih bagus dan mulus ditaruh dulu berikutnya di dalamnya kita dapat kabel data untuk kabel datanya sendiri ini tipe GP yang seperti ini disini kita dapat adapter charger untuk adapter chargernya seperti ini ini terpisah dengan kabel data di dalamnya disini kita dapat baterai untuk baterainya ini tipe kecil ya dikasih juga potongan spon buat ganjel baterainya tidak apalah yang penting Pak saat dipakai nanti kita cek baterainya baterainya ini original dari tipon untuk tipenya ini T58 M untuk kapasitasnya 600 mAh berikutnya di dalamnya kita dapat buku manual atau user guide seperti ini terakhir disini kita dapat kartu garansi untuk kartu garansinya seperti ini jadi ini adalah isi paket penjualannya sayangnya kali ini kita gak dapat handset tidak apalah kita rapihkan dulu lanjut kita coba hubungkan baterai ke HPnya pertama di dalam sini ada label tipon beserta nomor emailnya ada slot kartu memori dan yang paling unik dan beda dengan HP yang lain ada 4 slot kartu SIM GSM by the way ini banyak juga ya buat slot SIMnya biar tidak penasaran dengan sinyal HP ini kita pasang kartu SIM dan juga kartu memori coba pasang juga baterainya untuk baterainya sendiri ini pas ya meskipun ini diganjel lanjut kita pasang backupernya kita cek unitnya pertama di atas ini ada earpiece samping kirinya ada logo tipon di bawahnya ada layar 2,2 in untuk tombol di padenya sendiri ini bulat untuk tombol bagian bawahnya ini tipe security seperti ini cek samping kanannya untuk bagian tengahnya ini dilapisi dengan Chrome di bagian tengah sini ada tombol multimedia untuk musik di bagian bawahnya di sini ada lubang mikrofon di bagian sisi kiri di bagian atas ini ada lubang charger gepeng seperti ini di bagian atas ini ada lubang strip buat gantungan ada juga lubang bulat kecil kayak lubang charger ya di sini ada juga buat antena karena HP ini ada tipinya untuk antenanya sendiri ini lumayan panjang juga lanjut cek bagian belakang di atas ini ada kamera ini masih pakai tipe digital kamera untuk backupernya sendiri ini hitam glossy di bawah sini ada speaker yang cukup gede di tengahnya ada tulisan tipon Oke biar tidak penasaran dengan HPnya kita coba nyalain semoga bisa nyala Wow dan menyala B2 untuk suara spekernya sendiri ini gede banget ya jadi ini adalah interface awal dari HP tipon test 90 ini di sini ada notip untuk sim 1 ini tidak bisa ya tapi untuk sim 2 sinyalnya aman bisa bisa dilihat sim 2 ini ada ya sinyalnya kita coba cek buat pulsa disini untuk panggilan sendiri dipilih dulu ya buat simnya disini kita pilih sim 2 untuk pengecekan pulsa ini bisa berarti HP ini masih bisa digunakan untuk telepon SMS disini untuk halaman awal menunya sendiri ini bagian atasnya ada beberapa shortcut menu ya di samping tombol dipad disini ada tombol multimedia jadi bisa langsung ke multimedia ya seperti ini lanjut kita cek menu utamanya untuk menunya sendiri ini basic seperti HP pada umumnya disini ada menu kontak berikutnya ada menu pesan ada menu multimedia disini ada TV telepon karena HP ini ada fitur tipinya kita coba saja kita cek buat tipinya sayangnya untuk fitur tipi sendiri ini sudah tidak bisa digunakan karena HP ini menangkap siaran tipi analog sedangkan tipi analog saat ini sudah migrasi ke TV digital berikutnya disini ada fitur kamera kita coba tes buat hasil kamera HP tipon t90 ini suara kameranya ini khas HP dulu dan ini dia hasilnya lanjut berikutnya disini ada pemutar suara untuk player musiknya sendiri seperti ini Oke kita kita coba putar di dua untuk suara spekernya ini kencang karena HP ini sudah big spekker ya berikutnya disini kita coba tes buat mendengarkan radio di HP ini buat antena TV-nya ini bisa dijadikan untuk mendengarkan radio di HP ini penangkapan sinyalnya sudah bagus dan spekernya juga kencang ya lanjut kita cek menu yang lainnya lagi disini ada sosial media berupa FB dan Twitter tapi ini shortcut ya berikutnya disini ada menu pelayanan atau menu web dan ada juga menu pengaturan untuk isi menu pengaturannya sendiri seperti ini berikutnya disini ada menu tools di dalamnya ada berupa shortcut ada Bluetooth ada kalender ada kaltulator ada pembaca e-book dan masih banyak lagi ya buat menu toolsnya disini ada juga jam dunia kita coba lihat untuk jam dunianya seperti ini HP ini juga ada Japanya nanti kita buat video terpisah buat tes main game Japanya ada juga menu permainan kita coba mainkan buat game bawaan HP ini yang pertama seperti biasa disini ada game pajel yang kedua disini ada game buah-buahan btw saya baru kali ini main game satu ini sebelumnya di HP yang pernah saya review tidak ada game yang seperti ini ternyata ini game kaya pelit ninja ya membelah buah-buahan ada yang pernah main juga boleh komentar ya di bawah lanjut kita cek menu berikutnya disini ada profil disini kita cek buat nada drink sekalian kita nostalgia kayaknya buat nada drink sendiri di HP t-90 ini banyak yang baru nih yang sebelumnya nggak ada di di tapernya type on yang pernah saya review Hai 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 oh hai 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 Wah ini mah beneran buat nada drinknya sendiri ini pada baru-baru ya Saya sendiri baru dengar buat beberapa nada yang ada di hape tipon ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya nada drinknya ini baru ya Yang belum pernah ada di review hape tipon sebelumnya Cek juga nada drink SMS Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk nada SMS sendiri ini totalnya ada 10 ya dan kebanyakan nada SMS yang baru juga Terakhir disini ada menu pengaturan berkas Untuk memori telepon sendiri ini totalnya 145kb bisa ditambah juga pakai kartu memori Oke mungkin sekian dulu untuk review hape tipi yang unik yang bisa pakai 4 kartu sim dari tipon T90 Dan punya speaker yang kencang juga atau big speaker Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa mengajak nostalgia Jika punya pertanyaan atau info tambahan silahkan di komentar Like video ini share dan subscribe Terima kasih sudah support besteporka Kita jumpa lagi di update berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton